Intro Assalamualaikum ananda ibu semuanya selamat siang semoga ananda ibu dalam keadaan sehat dan tidak ada yang sakit seperti yang kalian ketahui negara kita Indonesia tapi tidak hanya saja Indonesia negara di seluruh penjuru dunia juga berdampak pada virus ini yaitu pandemi covid-19 yang mana kita diharuskan menjaga kebersihan rajin cuci tangan dan selalu berada di rumah supaya kita dapat memutus tali rantai pandemi covid-19 nah disini ibu berpesan kepada kalian semua agar untuk selalu menjaga kebersihan cuci tangan, menjaga kesehatan dan mengatur pola makan dan menjaga daya imun kalian supaya kalian tidak terkena virus covid-19 tersebut nah disini kita berdoa bersama supaya pandemi covid-19 ini agar cepat berakhir supaya kita bisa belajar tetap muka seperti sedia kalah nah disini ibu akan mengajar pada materi pada KD 3.1 yang mana materinya yaitu realitas sosial yang nanti disini ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita tujuan pembelajaran kita yang pertama itu siswa mampu mendefinisikan realitas sosial yang kedua siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk realitas sosial berserta contohnya nah disini ibu menjelaskan yang pertama itu realitas sosial atau socio-reality yang adalah kenyataan yang dikonstruksikan secara sosial yaitu muncul dari pikiran manusia dan berkembang menjadi kenyataan melalui konsensus interaksi dan habituasi atau kebiasaan yang dilakukan dalam sehari-hari nah selanjutnya ibu menjelaskan bentuk-bentuk realitas sosial bentuk yang pertama itu di dalam masyarakat untuk definisinya yang dapat kita ketahui yaitu masyarakat itu sendiri individu yang bertemu dengan individu lainnya kemudian saling melakukan interaksi contohnya saja dalam realitas sosial yaitu seorang ibu petani dia ingin pergi ke sawah kemudian berpaparan langsung dengan tetangganya yang akan pergi ke pasar nah ibu petani ini berpakaian petani pada umumnya dengan membawa cangkul dan ibu yang ingin pergi ke pasar ini membawa membawa tas belanjaan untuk menaruh menaruh apa yang dia belanjakan nah tindakan yang saling menyapa atau interaksi yang dilakukan antara ibu petani dengan ibu yang ingin pergi ke pasar tersebut bukanlah sesuatu yang salah melainkan kenyataan sosial yang terjadi apa yang mereka kenakan dan mereka lakukan dalam interaksi tersebut bukanlah sesuatu yang salah melainkan sesuatu yang kita anggap sebagai kenyataan sosial yang terjadi di lapangan nah dari penjelasan yang ibu jelaskan tadi bukanlah sesuatu yang tanpa sebab pasti kita menganggapnya sebagai realitas sosial karena adanya interaksi dan habituasi yang mereka lakukan interaksinya saja yang dapat kita lihat itu yang mereka lakukan itu tegur sapa dan dan tegur sapa kemudian sebelumnya sudah menjadi habituasi atau kebiasaan bagi mereka untuk saling sapa bila saling bertemu nah itulah contoh dari realitas sosial yang ada di dalam masyarakat yang kemudian yang kedua yaitu di dalam sekolah nah untuk sekolah ini seperti yang kalian tahu sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu nah disini kalian pasti bertanya-tanya kepada pertanya-tanya bagaimana terciptanya sekolah dan sekolah ini dan kalian menganggap sekolah ini muncul dengan bangunan kemudian dinamakan dengan sekolah nah disini ibu akan menjelaskan yaitu sekolah itu adanya adanya karena pihak-pihak terkait membuat konsensus bahwa bangunan konsensus dalam bangunan aktivitas di dalamnya dan suatu sistem manajemen yang yang suatu manajemen dan makalah maka disebutlah dengan sekolah nah jadi bisa kalian kita katakan sekolah itu adalah realitas sosial hasil dari konstruktur sosial berupa konsensus atau kesepakatan secara bersama nah kesepakatan secara bersama nah itulah contoh dari bentuk-bentuk bentuk-bentuk realitas sosial yang kedua yang selanjutnya yaitu yang ketiga yang ketiga ini di dalam bidang keluarga nah untuk keluarga ini mungkin kalian bisa melihat dalam keluarga kalian sendiri jadi di dalam sebuah keluarga pasti adanya nilai dan nilai sosial nilai sosial dan norma yang ada nah di dalam keluarga tersebut adanya sepasang suami istri dan memiliki seorang anak dengan adanya nilai dan norma norma yang ada maka diajarkanlah kepada anaknya misalnya saja seperti seperti mencuri keluarga tersebut menganggap mencuri itu perbuatan yang tidak baik nah selanjutnya makan menggunakan tangan kiri keluarga tersebut mengajarkan kepada anaknya kalau makan menggunakan tangan kiri itu tidak baik atau tidak atau tidak patut untuk ditiru dilakukan seharusnya kita makan menggunakan dengan tangan kanan nah itulah contoh dari bentuk-bentuk realitas dalam keluarga nah selanjutnya yang ketiga yaitu contohnya bentuk-bentuk realitas itu di dalam di dalam di dalam negara kenapa negara kenapa negara disebut sebagai realitas sosial jadi sebenarnya kita itu menerima begitu saja kehadiran sebuah negara padahal sebenarnya negara itu sebelumnya tidak ada jadi negara itu adalah hasil kesepakatan politik yang diperoleh setelah syarat-syarat terbentuknya negara terpenuhi serta interaksi berulang-ulang yang mengakui bahwa negara Indonesia eksis sebagai kenyataan jadi sistem-sistem dan komponen dalam negara harus diakui terlebih dahulu hingga akhirnya menjadi atau dalam sebuah negara dan tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak terkait yang membuat kesepakatan bahwa suatu wilayah itu layak disebut dengan negara atau juga misalnya seperti ini kalian berasal dari negara Indonesia kemudian kalian pergi jalan-jalan ke luar negeri ke luar negeri saat orang lokal orang luar tersebut bertanya kepada kalian kemudian kalian pasti akan menjawab dari Indonesia nah dari habituasi atau interaksi yang terjadi di saat kalian berinteraksi dengan dengan orang luar tersebut dengan mengatakan kalian dari Indonesia tentu saja hal hal itu tentu saja hal tersebut yang kemudian akan mengkonstruksikan mengkonstruksikan pikiran mereka bahwa Indonesia tersebut sebuah negara nah jadi negara Indonesia menjadi realitas sosial karena adanya konsensus atau kesepakatan bersama dan dari pihak-pihak terkait nah itulah pembelajaran kita pada siang hari ini tentang realitas sosial ibu harap kalian paham tentang apa yang ibu sampaikan tadi ibu akhiri dengan wabilahi tofiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati